Kalian bingung? Kalian tinggal browsing, tinggal googling, tinggal youtube Nggak perlu pusing-pusing ngoding Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 pekerjaan IT yang nggak harus ngoding Jadi buat teman-teman yang kurang suka atau tidak bisa ngoding Saya akan merekomendasikan pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus ngoding Jika kalian lulusan IT, ingin mencoba di dunia lain, yang masih di dunia IT maksudnya Yang nggak harus ngoding, kalian harus coba pekerjaan-pekerjaan ini Atau kalian coba cari tahu ya pekerjaan-pekerjaan ini Kita mulai dari nomor 5, yang nomor 5 adalah technical writer Technical writer sendiri ya, sesuai namanya, yaitu seorang penulis technical Atau yang menulis dokumentasi, menulis hal-hal teknis Seperti tutorial, panduan, artikel yang berhubungan dengan IT ya Biasanya technical writer ini misal dari sebuah perusahaan punya nge-develop aplikasi Jadi si technical writer ini yang membuat dokumentasinya Yang membuat tutorialnya biasanya ya teman-teman Jadi alurnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa Terus kemudian mungkin ada yang di post di sosmed atau di web Jadi ada artikelnya seperti itu, nanti itu yang menulis technical writer Jadi orang yang paham teknisnya terus dituangkan dalam bentuk tulisan Technical writer ini sangat cocok untuk teman-teman yang mau terjun di dunia IT Tetapi tidak bisa ngoding Kita lanjut yang nomor 4, yaitu UI, UI, UX, Designer Nah disini UI, UX, Designer juga termasuk pekerjaan yang cukup populer ya teman-teman Disamping kalian di dunia IT ya Yang biasanya berkutat dengan codingan, hal-hal teknis ya UI, UX ini perpaduan antara IT dan desain ya Jadi kalian yang punya jiwa seni akan tetapi juga passionnya di dunia IT Tetapi kurang suka ngoding UI, UX ini cocok buat kalian Untuk UI, UX sendiri Pekerjaan-pekerjaannya seperti kalian harus mendesain sebuah aplikasi ya Membuat wireframe-nya, membuat mockup-nya Itu tugasnya UI, UX Yang perlu kalian lakukan adalah Imajinasi yang cukup tinggi ya Kalian harus bisa menggambarkan sebuah aplikasi desainnya itu seperti apa Yang nantinya akan diproses oleh tim development Nah contoh-contohnya seperti mendesain sebuah website, sebuah aplikasi, sebuah aplikasi mobile Itu tugasnya UI, UX ya Jadi misal bentuk UI-nya seperti apa Ada fiturnya, bentuk fiturnya seperti apa Ada tampilan-tampilan seperti apa Itu tugasnya UI, UX Jadi pekerjaan ini cocok buat kalian yang kurang suka ngoding Akan tetapi passionnya di dunia IT ya Kemudian yang nomor tiga Yaitu Project Manager Project Manager ini juga sebuah pekerjaan yang cukup banyak juga Di dunia IT apalagi di software host atau di startup Karena Project Manager ini tugasnya Kalau di dunia puli bangunan mungkin seperti mandor ya teman-teman Jadi kalian yang harus mengarahkan Para teknisi-teknisi atau programmer-programmer Untuk diarahkan untuk membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan kemauan klien atau Dengan aplikasi yang ingin dibuat Jadi jika kalian kurang suka ngoding Project Manager juga cocok buat kalian ya Karena ini pekerjaan yang mengharuskan kita mempunyai ilmu manajerial Jadi bisa mengelola, mengatur waktu, mengatur manpower Supaya sebuah pekerjaan itu bisa sebuah project bisa berjalan dengan semestinya Selain itu Project Manager juga yang mengatur timeline Mengatur rencana Memastikan semua tim bekerja dengan bagian-bagiannya Jadi Project Manager ini cocok buat kalian yang mempunyai jiwa mandor Akan tetapi kurang suka ngoding ya teman-teman Yang nomor dua Ini juga saat ini juga lagi ngetrend teman-teman Yaitu data analis Data analis tidak ngoding sepenuhnya seperti developer Akan tetap kita biasanya makanya query ya teman-teman Jadi biasanya kalau data analis yang tempo-tempo dulu itu pakainya cuma Excel ya Kita drag and drop, ngetik rumus Excel Tapi data analis sekarang itu pakainya query ya Pakai bahasa R Terus pakai Power BI Pakai SQL seperti itu Jadi ya tetap ngetik-ngetik Cuma bukan ngoding ya Bukan ngoding sepenuhnya Kita hanya mengetikkan sebuah query Jadi data analis ini cocok buat kalian yang mempunyai critical tinggi-tinggi Mempunyai analisis yang cukup baik Yang akan tetapi kurang suka ngoding Data analis ini cocok buat kalian yang mau terjun di dunia IT Tanpa harus ngoding ya teman-teman Keuntungannya kalian bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dengan tepat Soalnya data analis ini kalian bisa meramalkan masa depan ya teman-teman Jadi kalian punya data yang disajikan Jadi perusahaan itu bisa mengambil langkah ke depannya seperti yang apa Itulah tugas data analis Kita sebagai peramal masa depan Buat kalian yang kurang suka ngoding Terus kemudian kita masuk ke nomor satu Dewanya para dewa Jadi pekerjaan yang paling banyak Yang nggak harus ngoding yaitu IT support teman-teman Yang di semua daerah ada Di daerah, di kota, di desa, di UMKM, di perusahaan besar Pasti butuh yang namanya IT support Ini yang pekerjaan yang nggak harus bisa ngoding Kalian harus punya skill troubleshooting Kalau nggak skill browsing lah minimal ya teman-teman Setiap ada pekerjaan Misalkan nih troubleshooting Ada user yang nggak bisa login Windows Lupa passwordnya Itulah tugas IT support Kalau kalian bingung Kalian tinggal browsing, tinggal googling, tinggal YouTube Nggak perlu pusing-pusing ngoding Nggak perlu pusing-pusing Mikir logika-logika Menuliskan koding IT support Sangat cocok Buat kalian yang fresh grade Lulusan SMKT KJ Itu cocok buat kalian yang mau Bekerja di dunia IT Tanpa perlu missing Tanpa perlu mikirin ngoding ya teman-teman Jadilah IT support IT support sendiri juga Peran bagi perusahaan itu sangat besar ya teman-teman Misalkan nih Jika dalam keseharian ya Nggak ada IT support nih Misalnya tiba-tiba ada trouble Semua orang nggak bisa mengakses internet Ternyata Dari providernya yang mati Atau mungkin ada kabelannya Atau mungkin dari jaringan routernya Itulah tugas IT support Yaitu menyelamatkan pekerjaan-pekerjaan Rekan-rekan kita di perusahaan Yang membantu user-user Yang mengalami kesusahan dalam Menggunakan perangkat IT di perusahaan Jadi itulah 5 pekerjaan Yang nggak mengharuskan kita ngoding Buat teman-teman yang mencari referensi Ingin bekerja di dunia IT Tanpa harus bisa ngoding ya teman-teman Kira-kira pekerjaan mana yang menarik buat kalian Atau mungkin Ada di luar 5 itu Yang ingin kalian tambahkan Silahkan tulis di kolom komen Jangan lupa like Subscribe Dan tonton video ini sampai habis Bagikan ke teman-teman kalian Yang sedang mencari kerja Sedang bingung Mau apa Mau bekerja apa di dunia IT Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh